Hai bismillahirrohmanirrohim Ata syarikat islam di Mekah kutamanya periode ini bahwasanya muslim itu mempunyai orang-orang orang-orangnya sedikit mustad afi dan tertindas orang-orang yang tertindas udah sedikit tertindas wakana rasul salallahu alaihi wassalam ujihan dan rasul disini itu sebagai pemandu kulu ihtimamihi ila basi dakwah semua fokusnya itu untuk menyebarkan menyebarkan dakwah ila tauhidillah untuk bertauhid ila tauhidillah ya untuk untuk keagama Allah wa tahwili wujuhin nas an ibadatihil awsa dan mengganti eh yang tadinya mereka itu menyembah keberhala di anahu salallahu alaihi wassalam ba'asa karena rasul salallahu alaihi wassalam itu dihutus wahailul arab yakumu ala amra ini dan Arab itu ada dua dua ininya ya dua keadaan yang pertama al-wasniya nafiddin menyembah berhala yang kedua al-fawdi finizomil mujtama al-fawdi kekacauan finizomil mujtama di dalam aturan masyarakatnya kacau aturan masyarakatnya wakat buddha atasri fihaatil fitra biislahil aqidah dan pertama-tama itu untuk dimulainya atasri ini syariat ini itu atau hukum-hukum syariat itu dimulainya dengan periode ini itu untuk membenarkan akidah dulu biselahil akidah li anaha al-asas alladhi yubana alaihi ma'adahu karena itu adalah dasar atau fondasi yang harus dibangun selainnya dari yang lainnya ma'adahu langsung aja mulahi sumu majizatu tashri fi makkah ringkasan keutaman keuntaman syariat di makkah pertama aglabal ayat ya riji'u ila tawhidillah mayoritas ayat-ayat itu kembali kepada tawhid Allah wa iqamatil barohin ala wujudihi membangunnya bukti-bukti bahwa adanya Allah ala wujudihi wa hadama kuwa idu syirik wa isbatu ar-risalah dan diruntuhkannya akidah akidah syirik wa isbatu ar-risalah dan ditetapkannya diutusan diutus tuh ba'as bahwa iqamat wa isbatu ar-ba'as dan ditetapkannya utusan Hai diutus tuh ba'as ah ya ma'l-ba'as Masih Ibnullah dan disebutnya hari kiamat dan sebagaimana menakutkannya yang menakutkan lah hari kiamat itu dan neraka dan azabnya dan surga dan kenikmatannya dan membantah memerangi lah orang-orang musyrik itu dengan pemikiran-pemikiran akli dengan bukti-bukti yang masuk akal dengan bukti-bukti alam tahulah kayak bulan terbelah yang kedua wadu'atil asas al-amah li tashri'i wal-fadu'il al-akhlaqi ya'yakumu ala'iha kianul mujtama ditaruhnya al-asas dasar umum syariat wal-fadu'il al-akhlaqi ya'yakumu ala'iha kianul mujtama yang telah membuat yang telah memendirikannya kesatuan masyarakat jadi dengan adanya syariat ini yang tadinya masyarakat itu kacau jadi bersatu yang ketiga disebutnya kisah-kisah para nabi sebelumnya dan umat-umat sebelumnya juga karena kita gak tahu nabi disebutkan disitu dan untuk memperingati mereka sampai mereka itu diumpamakan dengan orang-orang orang-orang kafir sebelumnya ma'amafidhalika tasliyatu rasul sallallahu alaihi wasalam hatta yasiro ala'adahum nah ini itu cuma untuk pertunjukan bagi nabi atau hiburan aja bagi nabi ini supaya mereka itu terganggu ala'adahum dan lebih betahnya untuk mendapat pertolongan yaitu ke islam kebanyakan ayat amakiyah ini pendek-pendek kenapa pendek-pendek ayatnya dia tambahkan rasul sallallahu alaihi wasalam wal-muminun min hibziha supaya mampu rasul sallallahu alaihi wasalam dan orang-mumin itu untuk menghapalnya kenapa li'anna zhalika lam yakun ma'luhufan ladaihim karena itu belum menjadi karena orang-orang yang pertama mereka itu belum terbiasa untuk mendapatkan al-quran karena pertama kali kan al-quran ini masih ya masih awam gitu di telinga mereka idgana awwalu ahdihim bil-quran jikalau periode pertama ini adalah al-quran belum bisa kulusuhrafiha kalimatukala nanti itu lewat-lewat kulusuhrafiha sajadah makiyah semuanya surat yang ada ayat sajadahnya itu makiyah ila suratil hajj kecuali surat hajj fa'inna arrojir naha anna ha marina kalau yang benar itu madaniya surat al-hajj itu madaniya wala'ala asirfih talika disini ada rahasia ta'wi dunas alas sujudillah ba'adaan kanu yastudun al-li asnam untuk membiasakan manusia atau orang-orang maka ini untuk bersujud kepada Allah sebagaimana mereka sebelumnya bersujud kepada asnam berhala dah ini belajar ya ya berbagi ilmu sambil belajar bentar lagi ujian bye selamat selamat Terima kasih.